assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamat bertemu kembali di channel saya kembali disini saya akan menjelaskan tentang tutorial yang akan saya buat yaitu bagaimana cara kita untuk mengimport dan mengeksport database di php mysql ya mungkin buat kawan-kawan yang masih bingung yang masih pemula masih belajar untuk pemokraman dan tetap bis kali ini saya akan memberikan tutorialnya yang pertama Mari kita buka dulu eh SMP control panelnya ya jadi kecilan saya memakai server SMP control panel baik kalau sudah muncul Windows SMP control panel selanjutnya kita aktifkan apacu dan mysql nya kita pilih start di action start kemudian di mysql kita masuk ke admin maka kita akan dibawa ke halaman browser ya kita tunggu loadingnya baik kita sudah berada di laman browser localhost HP mysql ya Nah kali ini saya akan coba untuk kebetulan sini belum ada database nya ya jadi saya akan coba buka satu file sebetulan sih simpan di program ini disini ada ada di sini sebetulan ini sebetulan ini terlalu banyak rengimu enak enak selamat menikmati selamat menikmati coba kita panggil dulu kita panggil dulu file yang sudah kita copy kita pilih 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 dengan disini dengan ini debbie underscore alumni skl Hai setelah masuk kemudian kita masuk ke lihat bagian menu ini ada struktur sql sesuai ekspor import kita masuk ke tab menu import selanjutnya kita masuk ke file import brush your computer jadi disini kita brush status filenya setelah itu kita pilih tadi dimana posisinya ya di hati-hub kemudian kita pilih anunimaster kemudian di sql nah ini dia file sql nya kemudian kalau sudah kita selection kita pilih open Nah setelah kita pilih open selanjutnya kita tarik Scroll kebawah kemudian kita pilih go kebetulan sudah ada ejenis saya kita tunggu prosesnya yang selesai buah Terima kasih telah menonton Ya data sudah berhasil di import Jadi ini tabel-tabel query yang berada di database alumni ini ya Ada event, group, kritik saran, login attempt, slowman, profile Berarti data sudah berhasil kita import Nah halaman sudah bisa kita buka Karena sudah kita import data tersebut Nah untuk langkah selanjutnya Setelah kita berhasil mengimport Nah bagaimana cara kita untuk meng-export ya Jadi data di alumni ini mau kita export Nah karena mau kita pindahkan ya Mau kita clone Kita pilih data Nama filenya Kemudian kita pilih export Setelah kita pilih export Kemudian Kita pilih google aja ya Langsung ya Yang untuk ini gak usah diisikan Kita langsung google Kita lihat pada Taskbar di window Disini sudah muncul ya Export datanya Langsung kita pilih open file Kita ulang sekali lagi Kita pilih soal ya Data yang tadi Kita pilih show in folder Nah jadi Data yang kita export Masuk ke folder download Jadi kita disini Tinggal memindahkan dengan cara Mempopi atau mengikat Dalam database yang sudah kita export tadi Mungkin ini dapat bermanfaat Bagi rekan-rekan yang baru Belajar database Mudah-mudahan dapat bermanfaat Terima kasih Terus ikuti Tutorial-tutorial yang saya Kembangkan Jangan lupa Like share Dan subscribe Di channel saya Wabarakatuh Walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih